Balik lagi lor kita di Borgo Nah ini informasi selanjutnya Ado dari Satlantas Polres Tanjap Barat nih Jadi guno antisipasi kendaraan Curanmor Satlantas Polres Tanjap Barat Melaksanakan patroli Hunting di jalan Dalam kota Kuala Tungkal Dari patroli hunting ini Beberapa kendaraan roda duo terpakso Dipilang di Tempat karena gak melengkapi Surat-surat kendaraan Dan juga tidak memakai helm Sejak beberapa hari terakhir Kabupaten Tanjap Barat terkhusus Di dalam kota Kuala Tungkal Rawan akan kejadian Curanmor Guna memastikan kendaraan masyarakat Bukan kendaraan dari hasil Curanmor Satlantas Polres Tanjap Barat Menggelar patroli hunting Kali ini personel Satlantas Polres Tanjap Barat Keliling kota Kuala Tungkal Dan menindak langsung kendaraan roda dua Yang tidak menggunakan helm Dan langsung ditindak di tempat Atau ditilang Kasat lantas Polres Tanjap Barat AKP Rita Purnama Sari Mengatakan Patroli hunting ini Kerap dikelar oleh Satlantas Polres Tanjap Barat Terkhusus setelah Peredar isu gejolok di Medsos Bahwa kota Kuala Tungkal Dianggap tidak aman Sebab pelaku Curanmor Mulai berkeliaran Guna mengintai kendaraan roda dua Yang terparkir di halaman depan rumah Masyarakat diminta untuk tetap waspada Dan pastikan ketika parkir kendaraan Dalam keadaan kunci stang Bahkan bila perlu ditambah dengan kunci ganda Dari hasil patroli hunting pada Jumat pagi kemarin 20 kendaraan terpaksa ditilang Dan diamankan di kantor Satlantas Polres Tanjap Barat Sebab kendaraan tersebut dianggap Tidak memiliki surat kendaraan Seperti STNK Ini kami dari Satlantas Tanjap Barat Sengaja melakukan kegiatan Patroli hunting yang lebih dimaksimalkan Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu Kami mendapatkan informasi Dari salah satu Medsos Bahwa Tungkal saat ini Udah rawan Curanmor Sehingga kami dari Satlantas Melakukan kegiatan Yaitu hunting terhadap kendaraan Yang diduga tidak mempunyai Surat-surat lengkap Ataupun bodoh Dan bisa dilihat Saat ini kami sudah melakukan Beberapa penindakan Terhadap kendaraan Terkurang lebih 20-an Kendaraan roda 2 Dan nantinya Kalau memang Di antara kendaraan ini Ada yang tidak mempunyai Surat-surat lengkap Ataupun tidak bisa menunjukkan Busi pemilikan Kami himbaw ke penuh asyarakat Yang pernah merasa kehilangan Silahkan datang ke Polres Tanjap Jawa Barat Sengaja di Satlantas Membawa surat tanda STPL Pada saat kehilangan motor Dan juga membawa Bukti kepemilikan kendaraan Jadi nanti kami akan Berikan kendaraannya Sesuai dengan yang Mempunyai kendaraan Sesuai dengan STPL Lebih lanjut Terita menambahkan Bagi masyarakat yang merasa Kehilangan kendaraan bermotor Diharapkan segera datang Ke kantor Satlantas Polres Tanjap Barat Tentunya tetap membawa Bukti kendaraan Salah satunya dengan Membawa STN ke kendaraan Surya Kurniawan Cik TV Pelaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati